Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Apakah Bu Aisyah Berjanji Atau melakukan syariat-syariat yang tadi saya sebutkan Iya saya berjanji Alhamdulillah Jadi menurut saya Bu Aisyah sudah tidak ada lagi Yang bisa menghalangi Bu Aisyah ini Untuk bersahadat Silahkan Bu Aisyah bisa tuntun Baiknya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita akan Mulai syariat dengan Bu Aisyah Semoga insya Allah diberi Kemudahan Allah nantinya Bu Aisyah ikuti saya Apa yang saya ucapkan Dibilikan secara jahat ya Bismillah Bismillah Arrohman Arrohim Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi penyayang Lagi penyayang Asyadu Asyadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Wa asyadu Wa asyadu Anna Muhammad dan Rasulullah Alhamdulillah Amin Aku bersaksi Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Utusan Allah Utusan Allah Alhamdulillah Terima kasih Kita peluk Saudara kita Yang baru Saudara seiman Semoga istiqomah Ya Alhamdulillah Selamat ya Dengan Bu Aisyah Bahaya Bahaya Alhamdulillah Pada hari ini Kita sudah Menyaksikan Proses Saudara Dari Bu Aisyah Yang dituntun Tadi oleh Ibu Ustazah Edika Nur Sekarang Sebelum kita tutup Mungkin boleh ya Kita sedikit Ngobrol-ngobrol ya Pada dasarnya Seperti yang tadi Saya sampaikan Bahwa Di dalam Islam Tidak ada paksaan Laik rohat Bidin Kemudian Di dalam Islam Kita juga memahami Bahwa Setiap Bayi Yang lahir Itu fitranya Adalah Muslim Muslim Adalah Manusia Atau orang Yang berislam Islam Sendiri Artinya Yaitu Tunduk dan patuh Kepada Tandak Allah SWT Atau Sang pencipta Jadi pada intinya Setiap bayi Yang lahir Itu adalah Fitranya Muslim Kenapa? Karena Dia mengikuti Instingnya Mengikuti insting Dalam arti Dia hanya berserah Kepada Ibunya Mungkin Menyusui Mungkin makan Selama di kandungan Ibunya Sampai Dia nanti Menginjak Usia balik Dia bisa berpikir Dan memisahkan Antara yang Baik dan benar Barulah Dia bertanggung jawab Artinya Kalau setiap Bayi yang Fitrahnya Adalah Muslim Berarti Nanti pada saat Dia mengetahui Atau mengenal Islam Dan dia Menerima Islam Sebenarnya Orang itu Adalah kembali Kepada fitrahnya Atau Kembali Ke Islam Gitu ya Jadi Di dalam Islam Kita juga Memahami Setiap Manusia Yang Menerima Dan memeluk Islam Insya Allah Jika Islamnya baik Dosanya akan Diampuni Amin Jadi Buah Esa ini Insya Allah Kalau boleh dibilang ini Dosanya dihapuskan Amin Insya Allah Dan Hebatnya lagi Kebaikan-kebaikan Yang Buah Esa Dulu pernah lakukan Itu tidak dihilangkan Insya Allah Itu pesan dari saya Tunggu gue tiga Kalau Anda pesan Sedikit dari saya ya Islam artinya Muslim ya Sebelumnya Semua agama yang Dibawa oleh Para nabi Sejak nabi Adam Adalah Muslim Artinya percaya pada Semenci Tuhan God Hanya percaya pada Satu Allah Satu-satunya Tuhan Jadi tidak ada Embel-embel lain Allah maha tunggal Bukan dua yang tunggal Tiga yang tunggal Tidak ada Tapi yang maha tunggal Dan Islam artinya selamat Dia siapapun yang bersama Dengan saya Seharusnya dia selamat Jadi Islam itu Ada dua hal Hablumin Allah Jadi dengan Allah Kita pertaat Dengan Laksana beritanya Sholat Ya kan Kuasa Dengan Manusia Minanas juga kita baik Karena pada dasarnya Islam artinya selamat Siapapun yang bersama kita Dia selamat Jadi siapapun nanti Yang dengan Mbak Aisyah Dengan nama barunya Ini benar-benar Mbak Berkah Amin Nanti harus selamat Aman Jangan kita menyakiti Di orang yang sebelah kita Jangan kita ngomong Tidak enak Jangan kita Membuat dia tersinggung Itulah Keindahan Islam Kita menjaga Seseorang itu Tidak kita sakiti Jadi dengan beri contoh Yang baik Sebagai muslim Sebagai muslim Dan mulailah Melaksanakan Perintah Allah Secara bertahap Sholat Sholat itu memang Tidak mudah Kalau tidak terbiasa Mulai bertahap Sholat Berpuasa Allah malah tahu Yang penting punya Keinginan Untuk melaksanakan Perintah Allah Mungkin kalau seketika Seperti kami yang Seperti saya Yang dari lahir Islam itu Tidak sulit Tapi yang Baru seperti Mbak Aisyah Mungkin agak sulit Jadi Raksanakan bertahap Yang penting ada niat Amin Itu saja Supaya selamat dunia akhirat Dan berkah Insya Allah nantinya Saya kira dari saya Sekian Alhamdulillah Terima kasih Buat Ika Saya Mempunyai Sedikit Tinggisan Ini Ada Apa namanya Serangkat sholat Mungkin Mualimah Juga ini ada Buku Tuntunan sholat Nanti Bu Aisyah Bisa belajar sholat Dengan membaca Buku ini Juga nanti bisa Kami bantu Setiap pada Ketanyaan Di dalam Buku penuntun sholat ini Juga ada Sejumlah ruang Ini sebenarnya Adalah zakat Yang memang Merupakan hak Daripada setiap Mualimah Mualimah Adalah salah satu Dari delapan Pihak Yang berhak Menerima zakat Mohon diterima Jangan dilihat jumlahnya Ini adalah Bentuk Dari kontak Kepedulian kami Buat para mualimah Mudah-mudahan Ibu Aisyah Bisa menjadi Muslim yang Tahat Bisa menjalankan Islam Dengan Secara kapa Dan istiqomah Insya Allah juga Khusnur Khotimah Amin Mungkin Ini Yang harus disampaikan Ya Begini Kan Ini Mohon maaf Tadi kan kita Sudah ngobrol-ngobrol Sebelum acara ini Saya juga Ingin menyampaikan Kepada para penirsa Bahwa Kondisi Ibu Aisyah Mohon maaf Bu Aisyah Ini sebenarnya Nama Islam Yang sudah diganti Yang sudah dipilih Atas keinginan Ibu Aisyah Ibu Aisyah Berkeberatan Jika identitas aslinya Dipublikasikan Jadi kita sekarang Mengingat orang tua Belum Ya Dikarenakan orang tua Yang belum mengetahui Ibu Aisyah Menurut Islam Jadi Bu Aisyah ini Nama Aisyah Adalah nama Dalam Islam Yang dipakai oleh Bu Aisyah Identitasnya Juga belum bisa Kita publikasikan Tempat tinggal Dan domisilinya Juga kita belum Bisa publikasikan Dan Namun Yang Yang ingin kita share Pada hari ini Sebenarnya Ibu Aisyah ini adalah Boleh dibilang Atau mengalami Hal-hal yang Kurang mengenakan Ya Namun Alhamdulillahnya Ibu Aisyah ini Memeluk Islam Pada saat Ibu Aisyah ini Berada pada Kondisi Pada kondisi Yang Atau situasi Yang sebenarnya Sangat-sangat Tidak nyaman Mohon maaf ya Kalau saya boleh Tentang Bu Aisyah ini Sekarang ini Dalam kondisi Hamil Dan Ditinggal oleh Suaminya Begitu Betul Bu Aisyah Bukan Ditinggal juga sih Tapi saya yang Meninggalkan Karena Dia Selingkuh Jadi Oh jadi Bu Aisyah meninggalkan Suami Karena dia Selingkuh Padahal dulu Bu Aisyah Pada waktu Menikah Itu Ya seolah-olah Seperti Masuk Islam Jadi ikut Suami Yang pertama Menikah itu Ya karena Ikut suami Tapi pada waktu Tidak Tidak Bersyahadat Bersyahadat Tapi cuman Maksudnya Ya pada saat itu Juga Tidak 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 Gpdi 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 Kotanya Saya tidak usah Sebut Gpdi Jurnalistik Nah Sekarang Berarti Kondisinya Bu Aisyah Sedang Berpisah Dengan Suami Dan Sedang Hamil Jadi Ya Dengan Dengan Ini Saya ingin Mengundang Para Ditampung Oleh teman Yang Budara Budara Tadi Budara Yang menguatkan Iman Islam Jadi Sebelum Bu Aisyah Ini Mantap Seperti ini Sebelum Bu Aisyah Ini datang Ke tempat Kami Untuk Untuk Bersahadat Sebelumnya Saya ini Dihubungi Oleh Ibu Dara Ibu Dara Ini Ternyata Adalah Yang Menampung Dan Merawat Ibu Aisyah Di rumah Ya Benar Sudah Beberapa Lama Sudah Hampir Seminggu Ini Oh Baru Seminggu Ini Ibu Dara Ini Adalah Sahabat Dari Pada Dari Kita Sahabat Dulu Cuman Pista Gitu Kan Karena Punya Aktifitas Masing Masing Gitu Terus Saya Kerja Di tempat Kerja Saya Ketemu Dengan Suami Saya Oh Sudah Selama Kita Pacaran Habis Itu Kita Nikah Setelah Saya Sudah Seperti Ini Dia Dapat Kerjaan Yang Baru Dapat Kerjaan Yang Baru Tapi Ternyata Di tempat Kerja Dia Selingkuh Dengan Teman Kerjanya Sudara Ini Yang Muatkan Iman Islam Sudah 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 Mengikuti Masuk Islam Ikut Suami Sudah Amil Malah Ditinggal Anggaplah Ini Jalan Menuju Hidayah Karena Ternyata Hanya Dikuatkan Dengan Mbak Dara Ini Dimatapkan Mudah-mudahan Istiqomah Nantinya Jadi Setiap Setiap Detik Daripada Hidup Kita Ini Ujian Mau Kita Senang Susah Mau Kita Sakit Miskin Semuanya Ujian Setiap Saat Dari Kita Lahir Sampai Kita Mati Semuanya Ujian Tinggal Bagaimana Kita Bersabar Bagaimana Kita Bersyukur Bagaimana Kita Menjalankan Hidup Ini Supaya Iman Kita Tidak Jatuh Dan Tidak Tergelincir Itu saja Mbak Aisyah Jadi Saya Berharap Mbak Aisyah Tetap Sabar Menghadapi Segala Ujian Semua Ujian Itu Pasti Ada Hasilnya Atau Ada Ada Nilainya Kalau Enggak ada Ujian Enggak ada Sekolah Enggak naik Kelas Kita Menganggap Ini Semuanya Ada Ujian Mudah Mudahan Nanti Buah Esa Juga Bisa Melahirkan Bayinya Dengan Lancat Amin Amin Juga Bisa Merawat Bayinya Insya Allah Nanti Kami Akan Bantu Apa Namanya Sebisa Kami Terima Kasih Ya Buat Orang Bersa Kami Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Perhatian Untuk Orang Pemirsa Yang Ingin Menyelurkan Sakat Soda Penfak Maupun Yang Ingin Membantu Saudara Saudara Mualak Kita Bisa Menyelurkan Ke Bank Sedia Indonesia Atau BSI Dengan Nomor Kening 111 88 99 8 Atas Nama YPM Atau Jakarta Dan Bukti Travel Bisa Dikonfirmasikan Ke Nomor Handphone 08 12 32 80 20 80 Barakulah Walaikum Semoga Partisipasi Para Pemirsa Dan Bantuan Para Pemirsa Diterima Di sisi Allah Bagaimana Jari Ayah Amin 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 Jadi Mungkin Mungkin Tidak Jalan Yang Berikan Allah Yang Untuk Menelamatkan Iman Seharusnya Kan Mbak Sebenarnya Kan Tadinya Sudah Galau Ya Untung Ketemu Mbak Dara Mbak Dara Ada Disini Cuman Tidak Kita Publikasinya Juga Mbak Dara Termasuk Orang Yang Agak Populer Jadi Nggak Berani Tampil Jadi Nanti Suatu Saat Kita Ngobrol Sama Bersana Berlinalinang Air Matai Karena Bisa Meyakinkan Kembali Mengembalikan Lagi Keiman Islam Yang Tadinya Sudah Galau Merasa Untuk Apa Pindah Agama Ternyata Dibeginikan Alhamdulillah Lewat Mbak Dara Ini Dalam Waktu Seminggu Diberi Kekuatan Lagi Yakin Apalagi Tadi Datang Kami Sebelumnya Ini Sudah Ngobrol Dengan Kami Sebenarnya Semalam Kita Rencananya Kami Bertemu Cuman Karena Hujan Beras Tidak Jadi Bertemu Akhirnya Agu Etika Sampai Menginap Disini Menunggu Perdatangan Tadi Pagi Alhamdulillah Kita Sudah Ngobrol Dan Kita Mencoba Cari Solusinya Insyaallah Nanti Semuanya Pasti Ada Jalan Keluarnya Amin Baik Kalau Begitu Izin Saya Tutup Terima Kasih Banyak Kami Berdoa Semoga Bu Diberikan Bimbingan Dilapankan Dadanya Untuk Mempelajari Islam Untuk Belajar Islam Dan Menjadi Muslim Yang Kafah Tawakal Ya Insyaallah Juga Husnur Fatima Nah Kita Baca Shorat Al-Fatih Ya Tutup Alhamdulillah 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 Baik Kami Pamit Unudiri Mudah-mudahan Kita bisa Berjumpa Kembali Pada Pertemuan Selanjutnya Wabillahi Tawakal Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Tawakal